Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar kalian semuanya teman-teman? Selamat siang buat kalian yang nonton di siang hari Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Sinan Teman-teman semuanya, di siang hari ini saya mau berbagi keluh kesah nih ya teman-teman Keluh kesah saya ini ada di poligon SISQ D6 saya ya Di poligon SISQ D6 saya ini sudah saya gunakan selama 1 tahun 1 tahun lebih ya, 1 tahun pas ya kayaknya Namun ada kejanggalan-kejanggalan yang harus saya kasih tau kepada kalian semuanya Jadi gini, poligon SISQ D6 ini kan awal mulanya diluncurkan di luar negeri sana ya Namun speknya itu sudah lumayan di luar negeri sana Tapi sekarang di 2022 akhir waktu itu di launching langsung di Indonesia Tapi SISQ D6nya di warna kuning Kalau di luar negeri kan warna hijau yang kayak poligon Estrada Estrada 6 itu ya teman-teman ya Jadi gini, oke saya kasih lihat unitnya Jadi teman-teman, ini unitnya Ini adalah poligon SISQ D6 yang kita punya Jadi ini teman-teman unitnya Ini poligon SISQ D6 saya Ini sudah 1 tahun datang di rumah saya teman-teman Overall sepeda ini sudah sangat enak banget untuk XC Kalau sepeda ini ya teman-teman SISQ D6 ini kalau dibuat XC teman-teman Saya akui Sepeda ini enak banget Enak banget Kenceng, cepat Tapi untuk drop-dropan ini Kurang ini ya teman-teman Kurang stabil Kurang stabil menurut saya ini Saya di bagian rear shocknya ini kan masih menggunakan si rear shock yang Santur Raiden teman-teman Ini belum ada ribbonnya Ini cuma ada lock Dan Cuma lock Dan membuka Dan disini ada Untuk ngompanya Disini ada untuk mengompanya ya teman-teman Nah, seperti itu Dan ini kemarin Kalau saya buat Belusukan cepat banget Routenya Ngacir Terus ada drop-dropan Ini kayak bendal gitu ya teman-teman Ini minusnya disini Mungkin kalau kalian beli sepeda SISQ D6 ini Kalian harus Upgrade di bagian sini ya teman-teman Terus ini teman-teman Terus di bagian porknya ini Ini di bagian porknya itu SISQ D6 ini Baru satu tahun saya gunakan sudah ada keluar hitam-hitamnya seperti ini Nah, hitam Sudah hitam seperti ini teman-teman Kelihatan kan ya Mungkin kalau di upgrade ini Pakai Santur apa ya Rockshock ya Mungkin pakai rockshock Sudah agak enak Dan Apa lagi ya teman-teman Disini disayangkan lagi teman-teman Ini harga 14 juta Ini harga 14 juta Pedalnya masih seperti ini Masih Nilon Ini kotor banget Kemarin saya habis buat belusukan Di 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 kepala desa Kebunnya kepala desa Ini agak berkarat ini teman-teman Ini jarang saya pakai Kemarin terakhir saya pakai Di Kebunnya pak desa Ngonten bareng Pak desa Terus Ini teman-teman Sudah Bonusnya ya ini Sudah Apa namanya Sudah Bustea Depan belakang Jadi aman teman-teman Jadi aman Oke teman-teman Mungkin Sedikit ya Kelu kesah dari saya Kalau Untuk spek Ini dengan Polygon Extrada Lu pilih mana ya Kamu pilih mana Kalau Speknya Polygon Extrada Itu 11 speed Ya 51T Dan Sudah menggunakan Deore Holotech Deore juga Jadi teman-teman Teman-teman Itu semua tergantung kalian Kalian mau beli sepeda yang mana Tapi Dengan Syarat kalian harus Punya sepeda ya teman-teman Karena Ini sebentar lagi puasa Dan Kalian pasti butuh Ngabuburit ya Yang namanya puasa itu Paling seru Sore-sorenya itu Kita ngabuburit Naik sepeda teman-teman Dan Rekomendasi buat kalian Rekomendasi buat kalian Sepeda yang memang Kalian buat untuk Apa namanya Ngabuburit aja Cari yang harga 5 juta dan 4 juta Ada ke S-Kate 4 Ada ke Premier 4 Dan Premier 5 Disitu Kalian bisa menikmati sepeda Yang Low budget Tapi agak Low budget Tapi enak Speknya sudah Lumayan mantep Oke ini Oke ini teman-teman Tergantung kalian Gimana pendapat kalian Tentang poligon SISQDN6 ini Silahkan kalian Tulis di kolom komentar Gimana pendapat kalian Tentang sepeda Poligon SISQDN6 ini Oke terima kasih Mungkin nanti sore Kita akan belusukan lagi Di kebunnya Pak Desa Dan kita akan bikin konten Lagi disitu Berhubung ini mau puasa Nanti akan saya buatkan Tips bersepeda Pas hari puasa Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Nice